Antartika mungkin menjadi tempat terakhir yang ingin kamu kunjungi. Dalam bayangan kita, kutub selatan bumi ini pastilah sangat jauh, sangat sepi, dan tentu saja suhunya yang super dingin bisa dengan mudah membuat siapapun kena hipotermia. Karena, yang kamu bayangkan tentang Antartika memang hampir seluruhnya benar. Antartika jelas sangat jauh dari Indonesia, begitu juga dengan suhunya. Tapi terlepas dari dua kenyataan itu, Antartika sebenarnya tidak terlalu parah. Dan yang harus kamu tahu, secara teknis Antartika termasuk gurun. Bahkan termasuk gurun terbesar di dunia. Nah, mau tahu kan fakta unik dari Antartika yang secara teknis termasuk sebuah gurun? Yuk, simak video ini sampai akhir. Namun, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like dan subscribe. Karena, hanya dengan subscribe yang teman-teman berikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang melimpah. Amin. 1. Antartika adalah sebuah gurun. Biasanya gurun itu dipandang harus panas dan berpasir. Tapi secara teknis, sebuah tempat bisa didefinisikan sebagai gurun jika tempat itu hanya menerima curah hujan sedikit yaitu kurang lebih 254 mm per tahunnya. Di Antartika, hujan hanya turun sekitar 50 mm per tahunnya. Itu pun dalam bentuk salju. Beberapa tempat di Antartika bahkan sudah tidak pernah lagi menerima hujan dalam bentuk air maupun salju selama lebih dari 2 juta tahun. Nah, karena curah hujan yang sangat rendah, Antartika bisa disebut sebagai gurun. Bukan gurun biasa, melainkan gurun terbesar di dunia dengan luas mencapai 14,2 juta km persegi. 2. Suhu Antartika jauh lebih dingin dari Kutub Utara Antartika adalah daratan yang ditutupi es, sedangkan Arktik atau Kutub Utara adalah lautan yang ditutupi es. Dengan lautan super dingin dan es yang menutupi permukaannya, Arktik seharusnya menjadi tempat terdingin di dunia. Tapi kenyataannya, suhu di Antartika jauh lebih dingin dari Kutub Utara. Di Kutub Utara, suhu rata-ratanya adalah minus 34 derajat Celcius. Sedangkan di Antartika, suhu rata-ratanya adalah minus 10 derajat Celcius untuk wilayah pesisir. Semakin dalam kamu menjelajahi Antartika, suhunya jadi semakin dingin yakni sekitar minus 55 derajat Celcius setiap harinya. Selain itu, Antartika juga pernah mencetak rekor suhu terdingin sepanjang sejarah yaitu minus 89,2 derajat Celcius pada tanggal 21 Juli tahun 1983. 3. Antartika dulunya adalah hutan hijau yang hangat Melihat kondisi Antartika sekarang, agak sulit membayangkan bahwa dulunya tempat ini adalah hutan hijau dengan suhu yang hangat bersahabat. Tapi sekitar 40 hingga 50 juta tahun yang lalu, kadar emisi karbon dioksida pada atmosfer cukup tinggi. Hal ini membuat suhu Antartika jadi lebih hangat, yakni sekitar 17 derajat Celcius. Dengan suhu hangat ini, lapisan es Antartika mencair. Daratan dipenuhi rumput, pepohonan hijau tumbuh, dan Antartika menjadi rumah yang nyaman bagi para hewan, termasuk dinosaurus. 4. Angin di Antartika sangat kencang Selain suhunya yang super dingin, angin di Antartika juga jauh lebih kencang dari tempat manapun di bumi kita. Normalnya, angin hanya akan bergerak sekitar 18 km per jam. Sesekali angin berhembus lebih kencang dan mengakibatkan badai. Tapi di Antartika, angin bisa bergerak lebih cepat dari sebuah pesawat jet yakni sekitar 320 km per jam. 5. Uniknya, Antartika memiliki beberapa gunung berapi aktif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Antartika adalah tanah yang dilapisi es tebal. Jadi jangan kaget kalau di tempat ini ada gunung. Bukan gunung es, melainkan gunung berapi aktif yang bisa meletus kapan saja. Ada dua gunung berapi aktif di Antartika, yaitu gunung Rasmus yang berada di Pulau Ros dan Kaldera Vulkanik. Di Kepulauan Setlan Selatan. Selain itu, Antartika juga menyembunyikan rangkaian pegunungan Gambursev setinggi 3000 meter yang terkubur lapisan es sedalam 4800 meter. 6. Antartika menyembunyikan 300 danau yang tidak pernah beku. Dengan suhu rata-rata minus 49 derajat Celcius, seluruh danau di Antartika seharusnya membeku. Tapi kenyataannya, gurun terluas dan terdingin dunia ini justru memiliki 300 danau air tawar yang tetap cair sepanjang waktu. Hal ini dikarenakan danau tersebut berbeda dengan kebanyakan danau yang biasa kita lihat. Biasanya danau berada di atas permukaan, tapi danau di Antartika terkubur oleh lapisan es tebal. Lapisan es ini melindungi danau dari suhu dingin di luar dan aktivitas di inti bumi yang panas membuatnya tetap cair. 7. Tidak ada zona waktu di Antartika Selain tidak bertuan, Antartika juga tidak memiliki zona waktu khusus seperti wilayah-wilayah lain di dunia. Di Antartika, semua garis bujur yang memisahkan berbagai wilayah dunia jadi beberapa zona waktu berkumpul jadi satu. Selain itu, Antartika berada di wilayah yang berbeda dengan bagian bumi lain. Di sini, matahari terbit dan terbenam setiap enam bulan sekali. Jika Kutub Utara mengalami siang, maka Antartika akan mengalami malam panjang selama enam bulan lamanya. Antartika mungkin bukan tempat yang cukup baik untuk dijadikan tempat tinggal. Faktanya, hanya ada 4.000 jiwa yang tinggal di sini. Itu pun adalah peneliti dari berbagai negara. Tapi dengan berbagai fakta di atas, Antartika jelas bisa jadi tempat menarik untuk dikunjungi selama beberapa hari. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga, dengan menyimak video ini sampai selesai, maka bertambah pula wawasan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.